Halo everybody, welcome back with me Di hari minggu yang kira ini, kalian aku ajakin untuk melihat keseruan di Honda Modif Contest Ride Creation 2024 Yang kali ini diadakan di PTC Mall Surabaya Seperti yang kalian lihat, di belakangku ini adalah motor-motor yang luar biasa keren dari peserta kontes Di sini nanti kalian akan aku ajakin melihat motor keren apa saja yang ada di sini Dan selain itu, akan aku ajak juga untuk berbagi opini bersama aku Menurutku, motor apa yang paling keren yang ada di sini Oke, bagi kalian yang penasaran, yuk tolong terus vlog ini sampai habis Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi Cekidok Hai semuanya, di hari minggu yang kira ini, kalian aku ajakin nonton keseruan Honda Modif Contest Ride Creation 2024 Yang diadakan di PTC Mall Surabaya Padahal perhelatan akbar ini diadakan oleh MPM Honda Jatim bersama dengan Astra Honda Motor Sebagai bentuk apresiasi Honda kepada konsumen setianya yang telah rela melakukan modifikasi pada motor Hondanya secara popalitas Dalam acara yang luar biasa hebat ini, diikuti oleh 141 orang peserta dari berbagai kelas Pada konten sekali ini, jumlah kelas yang dipertandingkan adalah Honda Produksi di atas tahun 2006 All Sports, Matic and Cup Community Touring, Sport Community Touring, and Show Off Dimana keempat kelas tersebut akan mendampingi kelas Matic and Cup Stock dan Matic Cup Advance yang telah ada sebelumnya Selain itu, Honda juga memberi kelas terbuka untuk semua tahun produksi melalui kelas baru Racing Style Setelah pun dalam acara ini, juga diadakan pasar maupun program pembelian motor dengan kejutan berhadiah emas total 1 kg Ada juga foto maupun dance cover competition Dan serunya lagi, disini nanti saya akan menyampaikan opini saya Motor mana saja yang paling keren menurutku Namun sebelum kesitu, mari kita simak perangkat dari para peti Honda berikutnya Dan nanti disini akan ada terpilih pemenang-pemenang yang akan kita pilih Memang pilih Jawa Timur untuk final di nasional Minggu depan di lokasi Honda BGC Nah, bagi kami ini adalah sesuatu yang positif buat pecinta motor Honda Yang memang punya kreativitas tentang modifikasi Bagaimanapun kita sebagai distributor Honda di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur Tentu akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berbau dengan motor Nah, modifikasi ini memang adalah salah satu ekosistem motor yang tentunya banyak kreator-kreator Atau banyak konsumen yang ingin motornya dipercantik sesuai dengan sininya masing-masing Dan itu adalah saksa saja Dan itu perlu diwadai MPM selaku main dealer tentu mengadakan giga tahun dan nomor di kontes ini Sejak bahkan sebelum seri nasional Kita bertahun-tahun dulu mengajakkan seri ini Dan akhirnya itu menjadi seri nasional Dan artinya memang kebutuhan bagaimana menyatukan Bagaimana mengkonteskan gitu ya Mengadu antar kota itu menjadi sesuatu buat fight buat sesama pecinta modifikasi seluruh Indonesia Nah, di Surabaya kali ini ada beberapa kelas gitu ya Ada 9 kelas Mungkin nanti teman-teman Sorry, Mas Aan atau Yaya akan menambahkan gitu ya Akan ada 9 kelas yang dilombakan hari ini Dan pesertanya cukup lumayan antusias Tujur saja kamu surprise Karena di kita itu secara pelaksanaan itu 2019 terakhir Karena setelah itu kan Seri ya Ya maksudnya 2019 secara offline gitu ya Secara offline Karena setelah itu kan ada apa namanya COVID gitu ya Dan juga ada beberapa seri yang dilakukan online gitu ya Nah, ini tentunya buat kami sesuatu Karena ternyata antusiasme itu nggak luntur Walaupun memang terjadi perubahan-perubahan pola Pola-pola teknis gaya atau Apa, tapi sangat jumlah yang peserta juga buat kami surprise Karena hari ini yang datang total ada 141 peserta yang hadir Dan memang secara cluster ada yang dari sisi konsumen Ada yang maksudnya peserta konsumen ya Ada juga modifikator yang memang muri modifikator Atau juga ada kelas komunitas Nah, ini yang membuat tiga unsur kategori konsumen unda ini Yang menjadi penopang peserta ini jadi cukup bagus Nah, dengan tema apa namanya Sorry sebenarnya Red creation gitu ya Tema kali ini red creation Jadi sebagai kesinambungan dari seri-seri sebelumnya Tentunya ini akan menjadi salah satu kegiatan yang ditunggu oleh mereka Bagaimana mereka yang selama ini mengkreasi motornya Memperindah motornya, mempercantih motornya Bisa terfasilitasi dalam acara kontes ini Saya pikir itu dari saya Mungkin nanti ada tampan dari yang ya Sama Jadi, pada kegiatan hari ini Selain moda modif kontes Jadi, kita cukup bagian juga ya Karena pesertanya juga cukup banyak sih Melalui dari dari kita ya 141 peserta Selain ada aktivitas Honda modif sendiri Hari ini juga ada dari kegiatan komunitas Ada city rolling Kayak gitu lalu nanti ada talk show juga Lalu ada tadi ada dance cover competition ya Terus ada basar fashion, painting Setelah nanti ada banding entertainment Lalu ada norebang juga nanti dengan DJ Coco Kayak gitu sih Sama nanti ada aktivitas di social media ya Foto challenge kayak gitu dengan foto kontesnya tadi Harapannya juga nanti Gak hanya memberikan liburan buat modifikator Tapi juga semua pengunjung yang datang di mall hari ini Kayak gitu sih Dan harapannya juga Mereka yang konsumen yang belum tahu bahwa Honda itu motor yang bisa dimodif Akhirnya mereka tahulah gitu sih Dan terinspirasi untuk ngomongkan modifikasi terhadap motor Honda nya Kurang lebih mungkin kita banyak seperti itu sih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kreativitas teman-teman di melalui karya Honda itu gak Jadi bahkan hari ini itu regional rasa final Kalau kita lihat deretan karyanya di semua kelas Saya yakin juri ini akan ketat Dan yang paling menarik sebetulnya Surabaya selama 10 tahun Tidak hanya melahirkan National Champion Tapi melahirkan juri pak Jadi ini pertama kalinya setelah satu dekade Jurinya ini alumni HMC pak Dan dari Surabaya Nasional Champion dari Surabaya Mas Agus Fikdianto Bupa Sierra Custom Itu kemudian dipilih Menjadi juri HMC Di periode ini Karena Ya karena prestasi dan kreativitas yang Yang relevan dengan kebutuhan generasi HMC Dan ini prestasi ini baru Surabaya pak yang punya Nasional Champion dari Surabaya Dan kemudian jurnya ini sekarang jadi juri Ini dari Surabaya Untuk seri nasional HMC Saya nampain juga lah Di samping bagaimana modifikator itu Bagaimana kita memfasilitasi ya Tentunya dulu kita pernah punya program penjualan Yang terkait berkait dengan modifikasi Itu kita tentunya akan memanfaatkan teman-teman modifikator Nah ini tetap piece yang cukup bagus Artinya ini kan kolaborasi akan kita menemukan lagi Dan ini akan Kalau seandainya nanti kita akan ada semacam program lagi Yang terkait dengan penjualan Style modifikasi misalnya Pinting atau apa Atau stickering cukup ya Nah itu nanti kita akan bisa menggunakan mereka Dalam waktu dekat Mungkin kita akan Apa yang namanya Yang pakai pusep bayar ya Concept motor Motor apa Motor vario Motor vario yang kita akan desain Special livery pusep bayar Nah ini tentunya juga akan Tidak menutup kemungkinan Akan menggunakan jasa Dan teman-teman modifikator yang ada dari ini Nah setelah selesai Saya menyimak apa yang disampaikan oleh para petinggi Honda Maupun HMC tadi Sekarang mari kita lihat motor mana yang menurut saya paling keren Oke simak videonya berikut ini Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton